Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam apa kabar semua hari ini mohon maaf telat sambil kita tunggu ya ada yang mau online hari ini mohon maaf hari ini saya telat nih kebetulan hari ini anak saya wih sudah graduation ceremony yang SMP nah apa namanya padanya kan rencananya enggak ada graduation atau apa gitu karena tiba-tiba situasi sudah membaik terus di Perancis sendiri sudah boleh keluar gitu ya maksudnya udah mulai hari ini sebetulnya mereka sih tidak ada sekolah sekolahnya tuh tetap online yang SMP gitu sampai sekarang tetapi cuma hari ini khusus boleh datang sekalian pamitan sekalian balik-balikin punya sekolah semua gitu ya sekalian ada graduation day gitu dia udah kelas 8 jadi itu tadi jadi agak telat ternyata apa namanya selesainya sebetulnya saya tuh tadi selesainya tuh 15 menit aja cukup karena jam 1 itu kan mereka dia selesai jam 1 sini ya jadi jam 2 ya sorry jam 2 sini berarti jam 7 waktu Indonesia tapi saya tuh nulisnya 15 menit tapi mintanya 30 menit gimana sih nggak nyambung agak error karena ngetiknya saya nggak tahu berapa lama dia ceremony kan dia sedikit oh kayaknya masih bisa lah kita orang cuma nonton di rumah aja gitu taunya wah kayaknya ini nggak selesai-selesai nih saya nulisnya 15 menit tapi mulainya 9.30 gimana sih garing banget saya jadi oke kita mulai aja sekarang di 19.30 semoga bermanfaat kesempatan hari ini jadi apa sih hari ini kan mengenai persiapan orang tua bersekolah gitu ya orang tua ABK nih kebetulan memang lagi situasi covid mungkin sih bukan ideal juga untuk bersekolah ya apalagi udah pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa bahwa sekolah yang di apa namanya yang berada di di luar green zone itu tidak akan buka ya dan kalau pun buka itu perlu izin-izin dari pemerintah daerah termasuk juga akan dimulainya tuh dari SMP SMA gitu sementara ya kebetulan kalau anak-anak kita kan kebanyakan TK atau SD gitu ya dan apalagi yang ABK gitu yang paling terakhir ya kalau dari yang akan dimasuki tapi ya nggak apa-apa lah kita sebagai orang tua mungkin harus bersiap juga siapa tahu insya Allah Desember membaik itu jadi jadi Januari paling lambat itu udah mulai bisa sekolah tapi kalau pendaftaran kan harus dimulai dari sekarang gitu karena kan sekolah tetap mulai bulan Juli cuma masuk tetap bukanya baru mulainya nanti gitu kalau situasi membaik nah sekarang sebetulnya apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua gitu ya jadi sekolah ini sebetulnya enggak apa ya namanya ya agak-agak masalah yang sulit-sulit gampang gampang-gampang sulit gitu sebetulnya kita harus juga paham yang pertama sih ya kalau menurut saya kuncinya adalah kalau bersekolah kalau memang membuka jalur bersekolah gitu ya itu tuh apa namanya manfaat itu harus ada di pihak anak gitu bukan bukan orang tua pikir oh berarti anak saya udah sekolah mohon maaf nih ya saya juga punya anak yang autis ya jadi kadang-kadang mungkin orang tua berpikir atau mungkin orang luar berpikir jadi oh iya kalau anaknya sudah bersekolah apalagi sekolahnya di sekolah umum gitu kesannya anaknya udah sembuh gitu ya jadi ya apa ya ada pride ada kebanggaan tersendiri bahwa anaknya bisa bersekolah di sekolah umum untuk orang tua ABK tetapi juga harus dilupakan bahwa jangan lupakan adalah apakah anak mengambil manfaat dari sekolah gitu kalau anaknya sudah kelihatan normal gitu bisa sekolah umum tapi sekolah itu juga harus bermanfaat buat anak jadi tujuannya itu bukan buat orang tua tapi buat anak itu yang pertama kita harus ingat gitu ya jadi jangan sampai kita berpikir oh oke lah masukkan anak kita ke sekolah terkenal gitu ya favorit gitu terus kemudian apalagi mungkin saudaranya atau kakak adek ijar juga di situ gitu jadi kita masukin aja gitu kan disana sekolah bagus gitu tapi jangan lupa loh ya sekolah bagus untuk anak umum belum tentu bagus untuk ABK gitu jadi kita harus melihat sudut-sudut pandangnya adalah apakah sekolah ini siap menerima ABK gimana sistemnya dan sebagainya terus yang penting lagi ya apakah memang ABK nya sendiri siap untuk sekolah gitu loh karena kalau enggak akhirnya sekolah cuma segera sekolah kita ngabisin waktu kita ngabisin dana tapi kemajuan minim gitu ya jadi harus ini harus kita lihat dan harus kita cermati gitu ya jangan sampai sekolah palah bukan dibilang menghambat sih ya cuma anaknya tidak mencapai tidak mencapai hasil yang optimum gitu ya walaupun kedengerannya keren oh dia udah sekolah di sekolah ini kebetulan dia sekolah favorit gitu tapi disananya tuh sebetulnya anaknya gak belajar apa-apa gitu karena anaknya belum siap atau sekolahnya pun belum siap jadi kita harus lihat kayak gitu ya harus jadi juga dan juga jangan denger kata orang yang bilang misalnya kan anak kadang-kadang kan orang asal orang yang enggak punya ABK mungkin enggak memahami ABK itu seperti apa tidak memahami autisme itu seperti apa tidak memahami apa namanya mungkin ada ketelambatan bicara jadi mereka pukul ratanya apalagi kalau anaknya masih kecil kan kayaknya mirip-mirip aja gitu ya mirip-miripnya ya nggak bisa ngomong anaknya misalnya hiper gitu ya kelihatannya mirip-mirip aja jadi kadang-kadang komen orang kan udah sekolahnya nanya kesana dia tuh si anak si ini sampai sana tadinya nggak bisa ngomong loh gitu terus sampai sana di sekolah dia bisa gitu terus anaknya si ini tuh tadinya nggak bisa diem boro-boro gitu sekarang dia udah bisa ikutin pelajaran malah pinter dan sebagainya gitu ya jadi beda-beda jangan kita langsung karena kan diagnose maksudnya sama-sama tidak keterlambat bicara sama-sama kelihatan hiper tetapi bisa jadi diagnosenya berbeda gitu kalau anak yang masih kecil kadang-kadang kan nggak terlalu kelihatan jadi gitu hati-hati gitu ya kita jangan terjebak dengan hal gitu jadi bener-bener kalaupun anak ini bersekolah sekolah itu harus memiliki manfaat buat dia gitu apapun bentuknya ya nggak selalu bentuk akademi bisa sosialisasi bisa bermain bisa macem-macem gitu ya tapi harus ada manfaatnya oke nah sekarang kita harus mempelajarinya kira-kira sebelum orang tua memutuskan untuk bener-bener menyokolahkan anaknya ini dengan asumsi sekolahnya sekolah normal ya bukan sekolah ala covid ya bener-bener ya ketemu bersekolah dan sebagainya apa sih kemampuan minimal yang harus dimiliki anak di sekolah yang pertama kemampuan anak harus memiliki kemampuan imitasi dari lingkungan ya jadi anak belajar dari lingkungan semua orang kita juga termasuk masih belajar banyak hal gitu ya dari melihat oh kayak gitu tuh oh kayak gitu tuh oh kayak gitu tuh cara masak oh gitu tuh tipsnya supaya misalnya kalau masak kalau goreng bisa kriuk misalnya gitu kan kita ngeliat kita imitasi orang gitu ya semua orang begitu nah bagaimana dengan anak kita gitu kalau anak kita adalah anak artis misalnya misalnya bisakah dia memiliki kemampuan imitasi dan bisakah imitasi ini berlangsung spontan gitu ya ini pertanyaan juga gitu kalau dia baru dia sama sekali nggak punya kemampuan imitasi terus apa gunanya dia bersekolah ya dia nggak akan ngikutin temennya jadi ibaratnya tuh kenapa sih dia harus bersekolah karena nantinya ngikutin temennya gitu kan ngikutin temennya ngomong gini-gini caranya oh ngikutin temennya gini-gini gini ya misalnya bikin prakarya gini-gini dia ngikutin ngikutin gurunya itu kan itu kan sebetulnya ya belajar dari situ di sekolah kalau anak ini nggak memiliki kemampuan imitasi seperti itu gimana dia bisa bersekolah gimana dia bisa mengambil manfaat dari sekolah gitu paling bagus adalah anak sudah memiliki kemampuan imitasi spontan gitu ya jadi maksudnya kalau anaknya masih yang tirukan tirukan cuma satu tangan aja misalnya tirukan dia aja nggak mau gitu ya dek kayak gini dek misalnya kita di rumah cuma begini aja dia nggak nggak miak nggak mau atau nggak bisa gimana kita mengharapkan dia di sekolah yang suasananya ramai dan sebagainya terus yang harus diikutin sama dia bukan gerakan sederhana satu langkah loh yang harus diikutin dia tuh yang bener-bener kayak berurutan 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 gitu yang namanya bu guru misalnya bikin prakarya kan nggak lem lem deh lem berulang-ulang kan nggak ini di lem udah selesai langsung kerja ada yang lain kerja ada yang lain gitu tanpa dia bilang lagi tirukan 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 gitu kan nggak gitu ya jadi apakah dia melihat kemampuan imitasi itu sepontan atau paling nggak yang udah mulai agak sedikit kompleks imitasinya walaupun mungkin belum terlalu spontan tapi kalau kita bilang dek coba lihat guru dia tuh udah bisa ngikutin gitu walaupun belum misalnya belum satu full belum penuh gitu ya satu sesuatu misalnya bikin prakarya dari awal sampai akhir dia belum terlalu bisa ngikutin full tetapi paling nggak dia udah sedikit-sedikit nah guru pendampingnya yang bisa mengingatkan sang anak untuk yuk fokus yuk lihat kayak gitu yuk bikin kayak gitu tapi kan nggak bisanya gurunya kayak gitu kayak gitu kayak gitu kan nggak mungkin gitu ya jadi harus ada minimal skill bahwa dia memiliki kemampuan itu yang kedua yaitu mengikuti kemampuan memiliki maksudnya memiliki kemampuan mengikuti perintah ini gimana sih mengikuti kemampuan maaf ya memiliki kemampuan mengikuti perintah jadi kalau misalnya anaknya tidak memiliki kemampuan mengikuti perintah suka-suka dia bagaimana dia di sekalas gitu ya di rumah aja suka-suka dia di tempat terapi aja disuruh belum tentu dikerjain gimana lagi di sekalas sementara di kelas bayangin minimum anak katakanlah berapa sih sekarang ya kalau TK mungkin 15 atau lebih kalau negeri ya kalau negeri mungkin eh kalau SD 20-an gitu mungkin kalau dulu zaman saya mah bisa 40-50 anak gitu ya jadi ya apa namanya mengikuti perintah sederhana aja yang satu-satu aja dia nggak kerjain gimana kalau dia melakukannya perintahnya tuh udah nggak sederhana yang namanya di sekolah kan perintahnya juga bergrup rame-rame gimana ngarepi mau dikerjain kalau satu perintah sederhana dia nggak ngerti dan nggak dikerjain gitu jadi dia harus memiliki kemampuan itu kemudian yang berikutnya dia memiliki kemampuan meminta barang atau aktivitas yang diinginkan ya jadi ya namanya orang maksudnya namanya orang anak gitu ya kalaupun dia di suatu lingkungan dia juga pasti kan pengen sesuatu gitu pengen sesuatu pengen ngasih tahu pengen ini pengen itu atau pengen aktivitas sesuatu misalnya paling sederhananya dia pengen pipis atau dia pengen pengen apa namanya minta talk minta apa ya maksudnya kadang-kadang kan minjem barang dari temennya dia apalah apa yang diinginkan gitu ya kalau dia nggak bisa ngomongnya yang betul-betul diinginkan nggak bisa ngomongnya terus gimana caranya dia berkomunikasi dengan gurunya gitu ya padahal cara berkomunikasi ini bisa kalau nggak tercapai maksudnya pengen ingin satu-satu tapi nggak bisa ngomongnya atau gurunya ngasihnya salah yang ada timbulnya problem behavior gitu kan jadi akhirnya sekolah yang ada sekolah nggak ngerti ya udah timbul problem behavior aja gitu kan karena dia pengen ini nggak tahu caranya dan kadang-kadang sekali lagi orang-orang dewasa atau orang yang nggak paham Amerika cepat bereaksi dengan problem behavior jadi kayaknya problem behaviornya malah jadi nambah-nambah terus gitu bukannya berkurang yang pertama dia nggak bisa ngomongnya terus kemudian selama problem behavior biar gurunya dateng dia pikir itulah cara misalnya menarik perhatian gurunya ingat ya kalau misalnya kayak anak kecil kan ya anak-anak semua anak gitu ya kan senang banget bu guru aku udah selesai bu guru lihat deh gambar aku bagus nggak bu guru sini deh gitu kan ya kan gitu ya anak-anak kecil ya kratika coba perhatiin nah walaupun kalau udah ABG malah mereka makin begini nggak mau tapi kalau saya kecil-kecil kan biasanya kayak gitu ya polos banget terus kan anaknya juga pengen dapat perhatian gimana caranya dapat perhatian gitu ya nggak ngerti cara manggil gurunya nggak ngerti kalau mau nunjukin apa gitu kan terus yang ada apa yang dia tahu kalau dia misalnya melakukan sesuatu problem behavior ya dia tarik aja temennya sebelah sebelahnya nangis ya tarik rambutnya anak itu nangis terus bu gurunya bilang eh Rehan misalnya Rehan Rehan jangan gitu lah blablabla apa-apa-apa oh dia pikir anak yang pertama dia mungkin belum paham bahasanya yang kedua dia belum paham konsep dimarahi konsep sosial bawah dia dimarahin dia pikir oh gitu tuh cara manggil gurunya supaya gurunya ngeliat ke saya gitu ya sementara yang lainnya menunjukkan karya dia dengan problem behaviornya gitu jadi akhirnya oh gitu ya udah besok-besok saya gitu lagi aja kalau pengen guru dateng tarik aja rambut sebelah nanti dia dateng gitu loh ya jadi paling nggak dia bisa ngasih tahu apa yang diinginkan sama dia gitu ya apapun itu kalau konteksnya sih kalau dalam verbal operan ya berarti dia bisa men lah gitu ya walaupun masih basic things tapi paling nggak dia udah bisa mengukapkan apa yang benar-benar dia pengen kemudian yang berikutnya memiliki kemandian untuk kegiatan sederhana di sekolah ya jadi kadang-kadang suka salah gitu ya daripada orang tua ini terutama orang tua di Indonesia mohon maaf ya pengalaman saya tinggal di luar agak beda memang dalam bersekolah mungkin dengan ibu-ibu yang lain jadi kalau di Indonesia terasa pokoknya sebetulnya sih bukan di Indonesia aja ini very typical Asian ya sangat tipikal untuk orang-orang Asia bahwa yang namanya sekolah itu bener-bener cuma sekolah belajar akademik gitu ya jadi belajar akademik pinter bisa baca bisa tulis bisa matematika maka ulangan pinter juara gitu ya kalau orang-orang apa namanya orang-orang Asia itu kan sangat tipikal gak cuma orang Indonesia tapi menurut saya hampir semua orang Asia begitu gitu ya apalagi kayak India Cina tuh luar biasa gitu ya yang apa namanya budaya belajarnya tuh yang bener-bener kadang-kadang bikin stress kali ya orang-orang Jepang gitu ya nah padahal gitu ya banyak sekali yang sebetulnya lebih 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 penting dalam bersekolah gitu ya kalau anak-anak kecil kalau kita ngomong anak kecil adalah kemandirian kemandirian dia untuk ini kalau kebanyakan kalau klien saya itu kebanyakan anak-anak kecil ya jadi kemandirian dia dalam bersekolah dalam mengurus dirinya sendiri dalam dia misalnya pakai baju sendiri makan sendiri terus kemudian mengembalikan apa maksudnya makan makan tuh kalau ada kotak makanan dia bisa lapiin sendiri dia bisa ganti baju sendiri dia bisa kalau kotor atau basah dia bisa melakukan apa terus kemudian apa namanya rutinitas-rutinitas kayak bisa toilet training cuci tangan ya pokoknya bener-bener yang harus bener-bener bisa dilakukan sendiri gitu nah ini harus diajarin dan juga penting gitu yang kadang-kadang kita lupakan jadi kadang-kadang orang tua tuh mikirnya adalah oh anaknya udah bisa ABC kok udah ngerti kok dia 1 2 3 ya udah di sekolahin aja gitu padahal enggak gitu banyak hal-hal yang kemandirian yang penting sangat-sangat penting nggak ada sekolah yang tidak nggak ada sekolah yang terima misalnya anaknya masih pakai pampers ya ya kecuali bener-bener masih kecil banget sih ya 2-3 tahun tapi kalau udah di atas itu rasanya nggak ada gitu jadi dan kadang-kadang untuk ABK melatih hal-hal yang bersifat kemandirian itu kadang-kadang lebih sulit daripada ngajarin 123 ABC atau segalanya gitu jadi kita tuh bener-bener menyiapkan dia tuh butuh waktu dan nggak sebentar dan nggak sebentar karena untuk seorang ABK bahwa dia harus fokus misalnya kegiatan sederhana aja lah cuci tangan ya cuci tangan itu kalau kata kita mah gampang aja cuci tangan kalau kita ngajarin aktifikal ya udah kita ajarin sekali dua kali juga mereka udah bisa paling sekali-sekali kita ingetin eh udah ini belum berapa kali gosetnya gitu apalagi kayak sekalanya jaman covid gitu kan harus bersih banget gitu nah gimana dengan ABK gitu nggak gampang loh ngajarin cuci tangan chaining apa maksudnya dalam satu D cuci tangan dia langsung cuci tangan dengan segala waktu kita cuci tangan sampai bersih sampai dia ngeringin tangan sampai dia tutup lagi coba perhatiin ABK pertama kali anak saya aja waktu pertama kali sekolah di sekolah yang kebetulan sekolahnya waktu di sekolah khusus yang awalnya waktu itu saya juga ngeliat kebetulan dari luar tuh bisa keliatan sekolah anak saya tuh yang yang punya kan memang orang tua ABK jadi kayaknya dia bikin pengen keren banget gitu ya jadi dia ideal lah suasananya gitu ya saya lihat dari luar gitu anak saya anak saya waktu itu umurnya berapa ya 5 tahun 4 tahun setengahan lah 5 tahun sampai 6 tahun aja kayaknya belum bisa ada cuci tangan dengan rapi gitu ya maksudnya cuci tangan tuh yang bener-bener masih harus ditungguin kan saya suka ngeliat dari luar misalnya cuci tangan yang bener-bener di sekolah nih ya suasananya di sekolah kalau di rumah sih udah lumayan bisa tapi kalau di sekolah kan beda ya sensorinya tuh banyak jadi kalau rehan cuci tangan nih biasalah abis main-main apalah mereka ya terus dia harus cuci tangan yang pertama tuh cuci tangan harus ngantri ya ngantri kan karena kan dari berapa anak kan cuci tangan satu-satu atau dua-dua biasalah gitu kan ngantri kebetulan wash tafflenya ya karena di sekolah ABK jadi wash tafflenya ada di dalam kelas ya nggak harus keluar rumah eh keluar ruangan wah kalau keluar ruangan ABK nanti kabur dia kalau nggak cek airnya dia masih di dalam ruangan kan cuci tangan cuci tangan ia buka saya di atin tuh dari luar justru aja buka air keful-keful 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 gitu kan tadi gurunya ngasih tau rehan sabun ya kan gurunya nggak bisa memerhat nanti cekor-ke TIMOTA terus ya coba rehan sabun cekor cekor cepetkan langsung bubunya itu kan wah dia mainan blue-blue itu segala macem gitu ya nggak selesai-selesaiin sama cuci tangan itu gitu masih asyik aja udah cuci tangan gitu kan ini dia salah kayak main di rumah ... itu dia pikirkan walaupun di rumah sebenarnya kalau dicuci tangan enggak gitu-gitu banget sih ya cuma kan beda gitu sensorinya juga banyak temennya yang di depannya lah di belakangnya lah yang lagi ngantri lah gitu kan ya jadi apa namanya ini tuh harus dilatih gitu harus dilatih dan itu latihnya enggak gampang buat tadi kan belum lagi toilet training ya rutinitas toilet training belum lagi rutinitas nih ya kalau namanya di sekolah waktu dia di ya sama sih ya waktu dia di sekolah khusus itu kan begitu dia datang apa namanya kemaniriannya begitu dia datang di kelas dia kan harus dengan sadar maksudnya dengan harus benar-benar gitu ya dia taruh di kabinetnya tasnya sendiri ya tanpa dibantu begitu datang di sekolah dia harus datang taruh tasnya di kabinet terus dia ada folder PR ada folder PR yang harus dikumpulkan di dalam satu basket gitu ya satu basket terus dia harus duduk di mejanya atau duduk di karpet gitu nungguin temen-temennya datang biasanya dikarpet karena kan dia saya pagi-pagi silker time dulu ya nah itu kan apakah ABK Anda bisa mengerjakannya tanpa perintah yang berlebihan bener-bener yang enggak digeret-geret itu itu enggak gampang loh kajarin ya ya itu enggak gampang apalagi nanti kalau misalnya sekolahnya sekolah umum kalau ABK kebetulan ya kalau waktu saya jaman rehab ABK tuh boleh ngantar di ya belum ngantar di pintu kelas lah ibaratnya enggak akan kemana-mana dia ya betul ya jadi gitu datang kita ngantar di dropnya di depan kelas terus ya udah kan enggak akan kemana-mana juga dia walaupun dia mau nermandir mau nermandir steaming tapi kan masih di dalam kelas gitu waktu dia udah di sekolah di sekolah biasa sekolahnya biasa itu agak gede kalau sekolahnya yang di Dubai itu agak besar walaupun cuma TK dan SD tetapi TK SD nya itu agak besar satu apa besar gitu sekolahnya besar jadi satu kelas itu eh maksudnya satu angkatan misalnya sama-sama TK atau sama-sama kelas 1 itu mungkin bisa 10 10 kelas A, B, C, D, E, F, G gitu loh jadi gede sekolahnya gede banget tapi mereka aman sih jadi setiap misalnya wing sini wing TKA misalnya gitu ya nanti ada kunci lagi sendiri gitu setiap wing tuh ada di kunci ada pas kodenya terus kemudian di depan di kayak di resepsionisnya tuh juga tertutup model sekolah yang tertutup jadi anak juga gak bakal kabur sebetulnya jadi kalau kunrehan misalnya menghilang cuman tetap aja di dalam kelas di dalam sekolah gitu karena banyak sekali untuk safety-safety karena itu kan yang masuk cuma TK playgroup TK SD waktu dia di Dubai cuma sekolahnya besar jadi waktu dia pertama kali suruh masuk saya juga agak-agak mikir gitu ya awalnya sih boleh masuk cuman dia bilang waktu dia naik kelas 1 gurunya bilang kalau udah kelas 1 gak boleh diantar ya jadi orang tua tuh cuma nantar sampai gerbang gak boleh masuk ke kelas gak boleh masuk ke kelas kalau waktu TK kan masih di drop di kelas gitu ya ya semua anak gitu gak cuma lehan waktu kelas 1 SD dia tuh udah harus kita ngedropnya di luar jadi anaknya harus masuk sendiri saya kebayangannya di sekolah gitu terserahannya menggoknya kemana dia beloknya ya beloknya ke kelasnya dia apa beloknya ke playground jangan-jangan tuh anaknya awalnya tuh saya juga mikir saya bilang ini anak saya ABK bisa gak saya antar gitu ya cuma lama-lama saya mikir saya ada pengecualian terus dan kemudian kan yang ganti yang guru yang ganti itu kan ganti-ganti ya orangnya gak itu-itu mulu kan biasanya di rolling kan dan gurunya kan banyak karena itu sekolah besar maksudnya saya mau minta izin mulu gitu ya Pak Lu juga gitu kan gurunya sampe wah gak boleh gak boleh pasti gitu kan gak boleh pokoknya gak boleh gitu gak ngerti kalo di ABK gitu tapi maksudnya saya berantem terus sama guru yang di depan akhirnya yaudah saya bilang kita latih aja gitu kita latih bahwa dia harus masuk datang datang ke kelas di kelas kelas itu pun juga kelasnya warungnya panjang dia harus masuk ke kelas yang dia ke kelas tetangga terus udah gitu harus gantung tasnya harus gantung tasnya masuk ke dalam taruh folder PR taruh botol minuman terus dia juga harus ngambil kayak whiteboard terus dia duduk di circle nya terus biasanya gurunya sambil nunggu sambil nunggu yang lain suka ada PR bukan PR sih maksudnya kayak ada soal gitu di papan gitu dia suruh ngerjain nah itu rutinitas pagi yang kayak gitu tuh tuh gak gampang loh ngajarinnya walaupun akhirnya si Rehan ya Alhamdulillah pas yang udah masuk ke kelas sekolah umum udah lebih gampang ngajarinnya ya terus saya pikir mau berapa lama dia ngajarin dia kayak rutinitas siap pagi kayak gitu ya ternyata Alhamdulillah gak lama tuh bisa gitu semingguan gak nyampe seminggu 2-3 hari dia bisa gitu ngikutin walaupun kadang-kadang masih agak belok gitu tapi gurunya udah bisa diikutin ya jadi sekitar semingguan itu beres oke tapi jangan tanya ya waktu dia masih di sekolah khusus ya waduh cuci tangan aja saya ngeliatnya udah setengah pening kepala saya liatnya oke yang berikutnya adalah kemampuan belajar dalam kelompok minimal dan atau kelompok kecil ya jadi namanya di sekolah itu belajarnya berkelompok ya bukan yang satu-satu lah sekarang bayangin untuk satu-satu aja itu anaknya gak nangkep-nangkep bagaimana kalau dia agar ini berkelompok ya jadi itu yang harus kita ada sedikit oh iya gimana dia cara dia belajar gitu loh gaya anak ini belajar seperti apa karena di sekolah itu belajarnya berkelompok kalau misalnya anaknya kalau zaman sekarang ya kalau zaman dulu nih zaman kita sekolah aduh saya mah udah jadul banget ya zaman sekolah itu kan yang 45 anak kali ya ya zaman dulu ya terus gurunya satu ngajar gitu kan kita madep ke depan semua kalau zaman sekarang kan kalau saya lihat tuh anak-anak saya yang lain gitu bersekolah biasanya udah dibagi-bagi grup ya jadi maksudnya oke guru bareng tetapi sebetulnya anak-anak itu dibagi dalam beberapa guru kecil itu saya perhatikan gitu sih Rehan waktu di sekolah umum kan kayak gitu jadi gak bener-bener ke depan tapi kayak misalnya 25 anak terus nanti dibagi 5-5-5-5-5 nah itu tuh mungkin kalau yang 5-5 itu mungkin ABK yang sudah cukup siap mungkin bisa walaupun mungkin kalau untuk yang seluruh 25 anak belum tentu tapi palingnya ada manfaatnya yang bisa barengan berkelompoknya kecil-kecil itu gitu ya udah bisa lihat temennya oh temennya kayak gini harus dia ngikut gitu jadi udah mulai bisa be... apa namanya belajar berkelompok disuruh gurunya dalam kelompok kecil itu dia bisa kerjain gak bener-bener satu-satu gitu hal minimal udah bisa yang kemudian yang berikutnya yang penting juga memiliki kemampuan menunggu ya ini sih sebetulnya memang makanya perlu anak bersekolah karena dia perlu bersosialisasi kalau di rumah dia terbiasa apalagi kalau terapiknya abawan-awan itu kan ibaratnya kalau kita gak latih yaudah dia kan selalu mendapat prioritas gitu ya karena dia ya cuma satu orangnya gitu nah sementara di sekolah itu tuh gak cuma dia yang diurusin ya jadi apalagi bu guru sekolah umum yang diurusin 25 anak 30 anak dia harus nunggu dia harus baris mau dapat apapun boleh tapi nanti itu kan belum tentu anak ini memiliki kemampuan nunggu atau kesabaran nunggu makanya harus diajarin ya jadi itu juga penting kalau dia apa namanya belum memiliki kemampuan nunggu walaupun udah apa namanya sementara itu diperlukan bayangin apa yang terjadi anaknya kan timbul problem behavior ya kan ini dia gak bisa ini gak bisa ya udah ngamuk aja dia terus di sekolah karena dia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan dengan cepat dan harus dikasih gimana dia kalau di sekolah di sekolah kan gak begitu caranya oke kemudian juga yang paling sangat-sangat penting adalah minimal memiliki problem behavior atau bisa kontrol emosi ini juga penting banget ya kan di sekolah udah pasti banyak sekali apa ya kayak pemicu distraksi pemicu dia untuk jadi emosi kalau di sekolah di rumah mungkin dia biasa semua dapat apa yang dia ada ini dapat ataupun dia sudah terbiasa gitu ya dengan situasi rumah sementara di sekolah beda ya kan di sekolah pertama belum tentu semua yang dia mau dapat terus tiba-tiba misalnya temennya ngapain ya kena dia dia marah dan sebagainya atau temennya ngambil apa yang dia pegang ya jadi macam-macam gitu bisa gak dia mengontrol emosi-emosi yang mungkin bakal muncul gitu ke dia ya penting jadi penting banget paling tidak minimal problem behaviornya coba sedikit minimal kalau gak punya problem behavior gak mungkin namanya anak-anak namanya orang hidup gitu ya kita aja kayaknya punya lah problem behavior gitu ya tapi kalau anak ini bisa meminimal apa namanya problem behaviornya tidak banyak terus kalau ada emosi pun dia lumayan bisa menjaga ya akhirnya memang energinya tersalurkan untuk berinteraksi untuk belajar dan sebagainya gitu ya kemudian minimal memiliki masalah sensory nah ini nih yang rada sangat beda di rumah dan di sekolah yaitu masalah sensory ya jadi kalau anak autisme harus kita pahami memiliki masalah sensory ya mereka mungkin tidak nyaman gitu ya tidak nyaman pertama dengan sensory yang masuk ke lima panca indranya ya jadi ke mata ke pendengaran gitu mungkin kalau namanya teman sekelas lihat oh bayangin anak PK ya kita aja pening kalau kita denger anak PK apalagi anak yang mungkin autis itu tuh mengganggu gitu suara-suara temennya suara apa suara ketawa suara apa tuh mengganggu dia gitu jadi kalau kalau kita bayangkan gini kalau kita bayangkan kalau kita normal ya tipikal normal gitu ya kayak gini saya bicara saya bicara bapak ibu bisa dengerin saya gitu ya karena kita normal sementara sebetulnya di kanan kiri ini banyak sekali yang mengganggu distraksi ya mungkin ada suara TV mungkin ada anak nangis ada suara tukang baso lewat dan sebagainya gitu ya kalau kita kan bisa menilai ini adalah utama fokus kesayang yang lain sebagai background gitu ya tapi kalau anak autisme sayangnya tidak bisa begitu jadi mereka semua ini muncul semuanya ke ke indahnya mereka ke sensorinya mereka gitu jadi semuanya secara bersamaan jadi ya gak bisa begitu jadi ini harus kita pahami gitu ya kemudian yang berikutnya termasuk juga kebutuhan mereka untuk bergerak jadi bedanya anak autis dengan anak normal kalau anak normal mungkin tidak memiliki tidak memperlu memiliki tidak apa ya gimana ya maksudnya anak normal bisa duduk diam dengan tenang tanpa ada kebutuhan sensory yang berlebihan kalau anak autis bisa jadi ya gitu ya bisa jadi dia memang harus bergerak dia memang harus apa namanya butuh bergerak untuk karena masalah sensory mereka nah itu harus kita pahami dan harus kita atur jadi bukan berarti gak bisa dimanage itu ya bisa tapi kita harus pahami itu dan anak juga harus paham makanya masalah sensorynya sudah ada kontrol gitu ya baru dia bisa mengambil manfaat banyak dari sekolah kemudian yang berikutnya memiliki kemampuan berbahasa yang cukup ya jadi kalau kita dari segi abel Fibi ya tentu ada kemampuan men meminta barang kemampuan melebel kemampuan echoic kemampuan dia berpercakapan dua arah karena ini semua kalau anaknya belum punya ya bahasanya belum komunikatif gitu dia belum bisa apa yang dia belum bisa bicara apa yang dia mau maksudnya bicara tuh suka-suka dia aja gitu belum belum dalam arti fungsi komunikasi gitu ya padahal kan komunikasi ya sangat penting gitu supaya orang di sekitar terutama di sekolah tahu apa yang dia mau terus kemudian yang berikutnya adalah memiliki atau minima kemampuan berinteraksi dan sosialisasi jadi emang anaknya tuh udah punya kemampuan dasar terus udah mulai ada keinginan untuk interaksi jadi kalau anaknya masih yang sibuk sendiri yang masih apa namanya ya main main steaming aja sendiri instruksi nggak bisa kemampuan imitasi juga nggak ada vokal juga nggak ada cara minta barang juga nggak ada ya itu gimana mereka bisa mengambil manfaat dari sekolah gitu sulit sulit sekali ya kemudian memiliki sedikit atau dasar kemampuan akademik jadi walaupun emang sebetulnya anak autisme tidak harus akademiknya sama dengan teman-temannya kan kalau sekarang kan model sekolah kan inklusi ya inklusi itu kan macam-macam ya kalau bergantung sekolahnya gitu ada yang anaknya bener-bener dipisah jadi ada beberapa sekolah yang membuka kelas inklusi gitu ya jadi ya temen yang misalnya yang agak delays yang mungkin mayoritasnya autis digabungin di satu kelas terus yang lain ya sebetulnya sih kayak sekolah biasa kayak sekolah khusus tapi di dalam sekolah umum gitu ya nah ada lagi model yang menerapkan bahwa sama dengan temen-temennya jadi biasanya dalam satu kelas itu boleh menerima satu atau dua anak kebutuhan khusus tapi mereka memiliki tergantung gitu ya ABK nya seperti apa gitu apakah ABK nya bisa mengikuti pelajaran silahkan ikuti pelajaran sama temennya kalau enggak ya mereka punya IP sendiri gitu tetapi minimal paling enggak anak ini memang memiliki kebampuan akademik yang mirip-mirip sama temennya walaupun mungkin tidak targetnya tidak sebanyak temennya tetapi paling enggak adalah yang nyambung gitu kalau enggak karena kalau enggak agak repot kenapa repotnya ya nanti begurunya ngomong apa nggak nyambung sama dia gitu yang ada akhirnya anaknya nggak ngerti nggak paham ya dan akhirnya timbul problem behavior bayangin kalau kita misalnya saya aja ya misalnya saya nggak ngerti bahasa Perancis terus saya harus masuk kelas Perancis sedikitpun saya nggak ngerti bahasa Perancis baru lima menit aja saya udah udah bosen udah mantuk udah apa gitu ya karena saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu kan ya karena saya orang dewasa saya diem aja nggak tentu tapi kalau anak kecil apalagi autisme mau ngomong misalnya bu saya nggak ngerti saya pusing dengernya gitu ya misalnya ya kalau anak yang lain kan bisa komen tuh bu saya nggak ngerti bu saya pusing bu saya capek atau gimana gitu ya tapi kalau anak atas nggak bisa apalagi kalau gurunya bereaksi misalnya dia timbul problem behavior gurunya bereaksi terus gurunya bilang aduh kak ini kamu disetrap atau kamu keluar aja deh nggak lubuk misalnya oh jadi anaknya makin tahu bahwa cara dia keluar cara dia tidak usah ikutin pelajaran dengan melakukan problem behavior supaya dia dikeluarin akhirnya besok besok begitu lagi gitu loh ya walaupun nggak harus sama tapi minimal mirip jadi misalnya kalau temennya suruh nulis jadi dia juga nulis walaupun yang ditulis mungkin temennya apa dia tidak tulis apa gitu tapi ya agak agak masih bisa lah gitu di adjust gitu ya yang tentu sangat tergantung pada anaknya oke kalau misalnya saya boleh cerita kalau modelnya sih macam-macam kan makanya kalau saya sih kebetulan anak saya di kelas kalau dia yang di kelas khusus emang benar-benar khusus ya terus kemudian sempat di Dubai di sekolah umum sahabat juga seperti yang di sini itu di kelas biasa tetapi mereka menerima anak kebutuhan khusus satu atau dua orang gitu ya jadi anak saya termasuk di situ terus kemudian untuk target tergantung jadi gurunya ngeliat kurikulumnya kebetulan anak saya tuh kalau bahasa seperti yang pasti-pasti ya jadi dia memang terganggu nya kan yang di autisnya gitu ya bahasa abstrak kalau saya bahasa abstrak tuh emang dia masih agak jauh lah kalau saya bilang ya tetapi ada beberapa hal yang dia sama sama temennya malah kadang-kadang lebih gitu jadi kayak pelajaran matematika dia sama sama temennya kadang-kadang dia malah lebih ngambil kelas di atasnya terus kemudian kayak kalau di bahasa Inggris ada yang namanya word study ya jadi kayak spelling kayak pokoknya menyangkut yang kayak pembentukan kata gitu ya jadi ada spelling ada yang tentang pembentukan katanya anak saya tuh sedang biar apa umumnya rasanya gak ada masalah jadi ngikut sama temen-temennya jadi misalnya pembentukan singular singular apa singular sama plural jamak ya tunggal jamak terus hal-hal yang kayaknya bentuknya pasti anak saya bisa gitu loh spelling dia bisa ngikutin jadi untuk pelajaran-pelajaran itu dia sama sama temennya tapi kalau untuk beberapa pelajaran yang emang membutuhkan konsep bahasa abstrak kebetulan dia belum terlalu ngerti gitu belum terlalu nyambung jadi akhirnya kita mengambilnya yang lebih sederhananya gitu jadi kalau science misalnya tentang science temen-temennya udah sampai mana paling dia ngambil konsep sederhananya apa gitu jadi misalnya tentang metamorphosa misalnya kupu-kupu jadi butterfly temennya mah ceritanya mah panjang-panjang gitu ya damai kepompong kepompong jadi dari ulet ulet jadi kepompong kepompong jadi butterfly ya nah itu kan mungkin temennya ceritanya macem-macem kebetulan anak saya terus terusan aja belum terlalu bagus bahasanya jadi ya dia pokoknya tahu aja ini abis ini jadi apa deh oh ini jadi ini jadi ini jadi ini gitu jadi apa ya kayak ada penyesuaian dari kurikulum walaupun masih sama gitu mendekati jadi waktu dulu juga belajar geografi temen-temennya mah cerita apa gitu ya yang tentang peta dunia nah kalau rasanya mah cuma ngapalin aja ini yang namanya benua ini benua ini benua ini benua ini jadi bisa jadi ada penyesuaian dari kurikulum ya tapi paling nggak ada gitu dikit-dikit yang memang sama jadi begitu gurunya cerita agaknya mula dikit ya gitu ya masih ada yang bisa dia pahami kemudian yang berikutnya adalah memiliki kemampuan mengikuti rutinitas dan bisa fleksibel di sekolah jadi namanya sekolah itu ada rutinnya ada rutinitas ya yang namanya sekolah itu pagi datang seperti saya bilang tadi ya bukan apa maksudnya ada rutinitas yang harus anak itu jalanin gitu ada aturan yang harus anda jalanin jadi dia dateng dia harus naruh tasnya di sini dia harus nggak bisa kalau ada PR ya atau buku-buku berhubung gitu dia harus keluarin harus taruh di meja gurunya terus kan ada ya rutinitas masing-masing kelas itu beda nah anaknya tuh harus tahu itu ya terus dari kelas ini habis itu kelas ini itu kan ada ya peralihan ya habis itu istirahat habis istirahat ada kelas musik habis istirahat kayak gitu kan model-model sehari-hari anak sekolah nah anaknya bisa fleksibel nggak ngadepin itu ada beberapa anak menjadi sangat tidak fleksibel pokoknya dia taunya hmm habis ini tuh ini kalau nggak dia nggak dapet terus dia nangis terus dia marah gitu ya eh biasanya kalau pagi ibu gurunya masuk ya pastor yang masih masuk terus pas hari itu bu gurunya sakit ganti guru yang lain dia ngamuk gitu karena tidak sama gitu dengan rutinitas nah ini harus dia juga harus sudah memiliki tingkat fleksibel yang lumayan gitu bahwa ya hari ini tuh harusnya memang biasanya sih musik cuma hari itu bu gurunya absen akhirnya ditukar sama guru lain nah kalau anaknya anaknya sangat rigid kan mana dia ngamuk ya apa namanya nggak suka gitu nah ini dia sudah punya juga fleksibilitas fleksibilitas juga kalau hari ini nggak masuk loh deh jadi berarti kamu nggak ada hari ini misalnya nggak ada musik gitu dia udah misalnya udah hafal gitu setiap hari Senin adalah musik ya nah tiba-tiba hari bu gurunya nggak ada gitu nah itulah dia harus ada fleksibel gitu ya kadang-kadang peralian dari satu kelas ke kelas lain juga buat anak-anak yang artis juga kadang-kadang nggak suka gitu ada seperti-seperti itu oke yang kemudian yang berikutnya adalah nah ya itu minimal tuh tadi yang mereka punya ya minimal saya bilang semakin mereka punya banyak semakin bagus tentu gitu kalau mau tahu idealnya usia berapa anaknya seperti apa berapapun usianya ya kemampuan apa yang kita bisa ukur ini kalau saya ngomong saya kan bevira analis ya berarti kemampuannya tuh harus semuanya tuh harus diukur terukur gitu ya dengan satu skala atau satu assessment biasanya tuh kalau di dalam vb map misalnya balik lagi ngomong vb map di vb map itu ada alat assessment lain selain milestone kalau yang pertama yang biasanya saya suka ngomong dari kemarin di grup saya juga itu kan namanya vb map yang milestone assessment untuk persiapan anak ya maksudnya kemampuan dia berbahasa dan sosialisasi aja gitu ya terus kemudian yang kedua ada hambatan dia belajar yang ketiga adalah kemampuan dia untuk siap gak dia bersekolah yang namanya transition assessment gitu ya siap gak anak ini bersekolah itu ada skalanya gitu dia siap apa enggak kalau dia tidak siap ada angka-angka yang menunjukkan dia tidak siap bagaimana kita membantu anak mengatasi masalah itu makanya perlunya makanya kita bisa lihat gitu oh dia udah bisa ini tapi ada masalah ini misalnya ya kita bantunya dengan adanya bantuan guru pendamping atau shared teacher ya atau para teaching assistant atau para professional biasanya disebutnya jadi inilah yang harus kita apa namanya harus kita lihat yang harus kita support harus kita dukung gitu supaya anak ini berhasil sekolah gak cuma sekedar sekolah tapi ada manfaatnya buat anak gitu ya jadi harus kita lihat ya kalau pengen jelasnya sih ini kayak gini gimana ya itu pakai namanya transition assessment di dalam vb map nah kalau anaknya udah siap ya ini anaknya udah siap nah orang tuanya siap apa enggak itu masalahnya ya jangan berpikir bahwa kalau orang yang belum pernah sekolah menyalakan anaknya di sekolah umum ya maksudnya orang tua ABK yang baru nih yang baru anaknya belum pernah sekolah jangan pernah berpikir bahwa sekolah itu adalah kayak wah end result gitu kayak hasil akhir ya wah anak saya udah bisa sekolah umum berarti anak saya normal gitu ya normal gitu ya bukan justru disitulah mulainya tuh challenge nya mulai apa namanya mulai dimulai nih challenge nya gitu loh malah kelihatan sebenarnya kondisi anak kita tuh kalau kita berada anak itu berada di lingkungan sekolah umum karena kalau sekolah khusus atau di terapi biasanya banyak pemakluman ya kan kalau anak lakukan problem behavior atau ada sesuatu di center ya kita udah maklum kok di ABK di sekolah khusus juga kadang-kadang kita juga ada pemakluman di ABK jadi kita ya bisa ketawa bisa misalnya bisa ya udahlah namanya ABK gitu tapi di sekolah biasa disitulah bener-bener di uji kitanya dan anaknya kalian ini adalah di sekolah biasa itu adalah kehidupan nyata yang sebenar-benarnya yang harus anak hadapi di dunia nah seperti apa nih yang sekolah macam apa nih yang harus kita lihat dan apa yang dipersiapkan oleh anak tua yang pertama yaitu apakah sekolah menerima dan memiliki program khusus atau tim khusus untuk penanganan ABK ya jadi seperti saya bilangnya tadi tidak serta-merta sekolah bagus sekolah favorit sekolah ranking itu bagus untuk ABK ya jangan-jangan per malah anaknya stres atau kitanya juga stres kalau anak udah stres udah pasti main stres udah pasti itu jadi ya ini harus kita lihat gitu bener-bener anaknya di sekolah itu punya gak program khusus ABK terus kalau ada anak ABK diapain sama mereka gitu maksudnya diapain apa ada tim khusus ada tim pendamping nanti kalau dia ada masalah seperti apa terus gurunya belajar cara belajar seperti apa gimana gurunya menghadapi anak ini dan sebagainya gitu ya harus kita tanya harus kita tanyain satu-satu harus kita datangin satu-satu kita harus dapet feelingnya kalau kita gak dapet feelingnya ya dengan beranggapan oh sekolah ini bagus sekolah ini kan di ranking sebagainya harus kita masukin anak sekolah itu anak kita ke situ bubar ya anaknya stres kitanya juga stres kalau orang memang sekolah itu tidak memiliki tim yang bagus untuk ABK tapi kalau memang sekolahnya memang udah terkenal bagus terus memang punya satu program untuk ABK ya itu alhamdulillah banget bisa aja langsung ke situ gitu kan kemudian yang kedua jangan pernah sekali-sekali orang tua berbohong mengenai kondisi anak agar anak diterima di sekolah ya jadi jangan pernah tuh yang namanya bong-bong supaya diterima ya saya juga lucu saya juga pernah saya pernah ngajar bukan ngajar saya pernah ngasih training di sebuah sekolah swasta di Jakarta cukup terkenal lah di kawasan tertentu gitu ya terus kemudian yang lucunya ini pengetahuan bias pengetahuan umum aja tentang ABK kepada guru-guru ya jadi bener-bener ya cuma pengetahuan umum dan ternyata kesimpulannya apa ini padahal sekolahnya cukup maksudnya menerima ABK katanya ya menerima ABK terus kemudian pengetahuan umum tentang mayoritas ya mayoritas masalah anak utamanya di apa namanya anak-anak kecil utamanya yang sekarang banyaknya adalah autisme dan ADHD ya ya atau misalnya ADAD disleksia gitu ya misalnya yang bener-bener dari tampilan fisik gak terlalu kelihatan tetapi dari behaviornya kelihatan nah itu banyak anak banyak guru yang tidak terlalu paham tentang autisme ADHD gitu ya saya waktu itu ngejelasin tentang autisme dan ADHD itu gurunya sampai wuuu jadi si ini ini tuh autisnya karena saya bingung anak saya anak itu sih ini kok gini 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 oh gitu jadi banyak sekali AO yang lucunya ada orang tuanya maksudnya gurunya udah feeling anak punya masalah gitu ya tapi orang tuanya gak ngelaporin maksudnya gak ditulis kalau anaknya bermasalah waktu dites bagus jadi jangan sangka anak autis gak bisa dites dengan bagus loh ya waktu tes hasilnya bagus waktu tes masuk SD gitu SD kelas 1 kalau gak salah bagus nah barulah munculnya talannya aneh ya tuh waktu dia bersekolah sepanjang hari gitu kan terus udah gitu gurunya juga agak-agak bertanya tapi kan kalau kalau kita di sekolah ya maksudnya kayak sekolah itu kan kalau anaknya udah masuk rasanya akan sangat sulit untuk dikeluarin maksudnya daripada ribut lah ibaratnya gitu ya daripada timbul komunikasi timbul salah komunikasi atau gimana dan memang kan gak salah apalagi zaman sekarang ABK banyak sekali mungkin sekolah juga menghindari mengeluarkan ABK gitu kan kurang bagus namanya kayak gitu kan jadi anaknya bisa belajar bisa tetapi usaha guru pendamping dia gak punya guru pendamping karena kan gak bilang kalau dia autis atau apa gitu ya usaha dari kan kalau guru anak bawah kan biasanya kan ada satu guru sama ada satu guru asisten ya akhirnya guru asisten itu banyak banyak bantu dia aja gitu itu enggak temen-temennya yang lain karena kan harusnya di sharing dengan sekian banyak orang gitu nah gurunya pun ngomongnya kayak gitu wah desan jadi dia ABK saya tuh tahu dia ABK gimana pun caranya orang tuanya gak ngomong gitu ya saya tahu karena saya lihat anak itu keluar dari tempat rapi saya jadi ketawa sendiri ya Allah sampai segitunya gitu orang tua tuh pengen anaknya masuk gitu karena kalau enggak saya juga ngerti sedemikian sulitnya orang tua mencari sekolah yang mau terima ABK saya ngalamin dari Rehan 3 tahun 2 tahun aja saya ngalamin gimana susahnya padahal waktu itu Rehan belum didiagnose autis dan saya juga baru bilang anak saya speech delay ketemu anaknya aja belum langsung dibilang udah gak bisa kami gak terima gitu maksudnya tempat mah ada cuma begitu bilang anak saya speech delay oh penuh langsung begitu saya tahu susahnya mencari sekolah untuk ABK tetapi jangan pernah-pernah sekali kita bohong supaya anaknya diterima karena akhirnya jatuhnya ya itu sekolahnya mau ngeluarin juga rasanya gak mungkin ya karena nama jelek sekolah baru-baru kalau dilaporin dan sebagainya tetapi anak disitu juga tidak mendapat support yang optimum jadi bertepangnya juga ya gitu-gitu aja kalau dari awal kita udah bilang anak kita ABK terus kemudian nanti ada guru tim sekolah udah bikin misalnya kayak ada guru pendamping atau ada target-target tersendiri gitu ya dari sama anak tentu kan hasilnya juga lebih bagus gitu ya anaknya lebih di support gitu jadi perkembangannya tuh lebih kelihatan makanya kayak gitu ya jadi jangan pernah pikir yaudah masukin aja nanti juga urusan selesai lah nanti juga dia bisa baca sendiri nanti dia juga bisa bisa main sendiri bisa ngomong sendiri eh nggak begitu kalau anaknya autis kemudian yang berikutnya persiapkan program dan juga perasaanannya yang diperlukan untuk menghadapi sekolah ya maksudnya anak ini perlu apa kadang-kadang kadang-kadang sekolah juga ini kondisi nyata di Indonesia dan juga di Perancis terus sekarang aja masih Perancis ini bukan negara walaupun negara maju tapi bukan negara yang berkembang untuk lulusan ABK jadi kadang-kadang gurunya juga nggak tahu nih anak mau diapain beneran ya di Indonesia juga saya rasa banyak maksudnya gurunya mau menerima dengan eh tulus gitu ya maksudnya ya nggak apa-apa kami terima ABK tapi kami belum terlalu paham mengenai ABK gitu loh jadi kadang-kadang orang tua lain yang harus misalnya menyiapkan programnya entah dapat bantuan dari psikolog lain atau mendapat bantuan dari tempat terapi dan sebagainya jadi harus ada persiapan juga apa yang dibutuhi butuhkah anak silo teacher butuhkah anak misalnya alat perangga yang lain ya mungkin sekolah Alhamdulillah kalau bisa bantu kalau nggak bisa bantu ya mau nggak mau kita yang bantu gitu ya jadi memang harus bener-bener idealnya sih sekolah punya semua tapi ada kalanya kita nggak bisa kita tidak bisa mendapatkan fasilitas itu ya kayak di Indonesia apalagi di Perancis aja masih begini saya juga terus terang sekolah Rehan yang sekarang nggak terlalu ngerti tentang ABK ya tetapi mereka memiliki keinginan gitu memiliki keinginan untuk apa namanya keinginan untuk menerima Rehan dan juga mencoba mencoba apa namanya mencoba mendidik Rehan gitu ya tetapi ada hal-hal yang mereka tuh nggak tahu ya alhamdulillah saya tahu jadi saya kasih tahu gitu ya kayak gini 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 ya oke mereka terus oke kita diskusi terus apa namanya yaudah kayak gini gitu misalnya kayak gitu ya kalaupun misalnya bapak ibu nggak punya ilmu seperti itu ya mungkin bisa langsung dari psikolog psikolog lain gitu ya yang bisa menambah atau memberi pengetahuan kepada sekolahnya kadang-kadang perlu begitu tergantung kemampuan ABK biasanya anak biasanya ABK akan mendapatkan IEP tersendiri IEP itu kayak kurikulum sendiri dari sekolah dan kadang-kadang IEP ini nggak selalu bentuknya akademik ya tergantung targetnya jadi kalau apa namanya kebetulan kalau kayak saya dia kayak gitu kalau akademik untuk matematika dia mah udah sama tapi ada hal lain yang harus dia pelajari misalnya dari segi emosionalnya dari segi berteman nah itu dimasukin juga di IEP jadi misalnya Rehan bisa apa namanya memiliki teman apa menyapa temannya misalnya hal-hal yang kayak gitu lah itu juga perlu dimiliki anak kemudian yang berikutnya karena orang tua bertugas sebagai dirijian yang mengatur informasi tentang sang anak dari beberapa profesional yang mungkin berasal dari tempat yang berbeda ya kita ini tinggal kita di Indonesia dan juga di Paris sebetulnya kita tinggal itu di tempat yang belum terlalu ramah ABK gitu ya mungkin beda kalau tinggalnya di Amerika misalnya ya semua udah dalam satu paket semuanya ada komunikasinya ada fasilitasnya ada gitu cuma sayangnya kita tidak seberuntung itu jadi akhirnya menurut saya sebagai orang tua kita perlu kayak jadi yang ngatur-ngatur semua makanya pentingnya orang tua itu paham program anak anaknya dari mana mau dibawa kemana jadi kayak contohnya kayak saya gitu kan sekolah ya udah di tempat sekolah biasa gitu kan itu pun juga ya bisa dibilang ngerti banget ABK ya enggak tapi mereka menerima dan mereka ya lumayan ngerti lah ngadepin ABK tuh lumayan ngerti walaupun gak terlalu expert kalau kata saya tapi masih oke lah terus kemudian terapi terapi dia itu di Paris terapi TW sama OT di Paris tapi kebetulan tempatnya sama dan waktunya juga bareng jadi mereka bisa saling komunikasi kemudian ABBA sama saya gitu ya jadi ada bisa dibilang 3 tempat yang harus kita mainkan misalnya mainkan gitu orang tua mainkan bahwa oh si anak ini udah bisa ini disini anak ini bisa jadi kita yang komunikasikan informasi-informasi dia udah bisa ini udah bisa ini udah bisa ini gitu loh walaupun kadang-kadang cuma bentuknya forward report forward email atau kita secara listen ngomong tapi kadang-kadang itu juga udah memberikan masukan karena jangan lupa ya anak-anak kayak gini nih gimana ya anak-anak ini ini kayak anak-anak yang pintar banget memanfaatkan situasi kalau terutama kayak anak saya gitu ya dan saya kesan juga banyak anak-anak otis juga yang mau seperti anak saya yang kalau dia udah kalau dia kelihatan gak bisa hidupnya lebih tenang karena gak disuruh-suruh maksudnya gak disuruh-suruh belajar jadi kalau pertama kali biasanya nih dia pertama kali kalau ketemu orang dia tuh gak akan mau misalnya disuruh ngomong juga ya 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 gitu nanti disuruh nulis sama kalau guru baru naik kelas nih gurunya kan baru ya itu mah dia susu-susu asal gitu ya disuruh apa gitu nanti soal apa pasti ya udah ngaco-ngaco lah pokoknya gitu karena buat dia kalau dia kalau gak tahu mendingan hidup saya tenang gitu gak usah disuruh-suruh jadi biasanya saya itu kalau dia naik kelas saya tuh bikin listnya saya bikin listnya nih bu Sirengan tuh udah bisa ini, 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 gitu Ya, jadi Gurunya itu Bener-bener udah langsung aja dicoba, gitu Kan bisa kalau Kalau guru itu kan bisa dicoba Apalagi sekarang, zaman sekarang kan guru itu kan udah gak ya Semuanya pelajaran tuh sama semua, gitu kan Biasanya sekarang udah mulai bener-bener individu, kan Nah, itu kan dilihat dulu Anaknya udah bisa apa aja, kan Istilahnya assessment lah, cuma dites lah Dites dia udah bisa apa, misalnya gitu kan Nah, saya kasih tau dulu nih Kalau anak-anak lain mungkin semakin dia nilainya bagus Semakin senang, gitu kan Nunjukin, oh saya bisa, oh saya udah bisa ini, saya bisa ini, bisa ini Lah, kalau si Rehan Mendingan ibu gak usah tau aja, saya bisa deh Supaya hidup saya gampang, gitu ya Jadi, saya kasih tau, dia udah waktu itu Gajah ini tuh udah sampai sini, 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 gitu Jadi, starting test Karena kan gini ya, kalau ngeliat guru Kebajakan ngeliat ABK tuh underestimate, gitu ya Kadang-kadang saya aja suka underestimate sama Rehan Jadi, akhirnya ngetesnya tuh dari yang bener-bener misalnya dari bawah Tapi kalau misalnya Rehan, ngomongin ya, apa sih, bener-bener dikasih yang Ya, gak kurang-kurang pas, gitu sama dia Bener-bener dia ditarget di bawah, gitu Nah, kan butuh waktu untuk yang bener-bener nyampe yang dia keadaan sebenarnya Tapi kalau kita udah kasih tau dari awal, dia udah bisa ini, bu Udah bisa ini, 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 ini Ya, gurunya starting assessment-nya tuh udah di sini, gitu kan Gak enak, gitu Jadi, ya, itulah yang Emang harus agak-agak cerewet tuh jadi orang tua ABK ya Maksudnya, bener-bener bukan cerewet gimana, komunikasi Penting Dari, terhadap semua pihak yang terlibat Supaya Apa yang diterapkan kepada ABK itu konsisten Dari semua lini Ya, kalau enggak Dia pinter banget memanfaatkan situasi Jangan kira loh, ABK itu pinter loh Ya Kemudian yang berikutnya Masuk ke sekolah umum bukanlah akhir dari perjalanan Seperti saya bilang tadi Tapi merupakan perjalanannya sebenarnya Jadi, jangan baper Ya Bukan begitu masuk sekolah umum Wah, anak saya diterima di sekolah ini, sekolah umum Itu artinya, wah, saya udah sukses, gitu ya Saya, ini udah tujuan akhir saya Bukan Justru disitulah mulai kehidupan sebenarnya Disitulah mulai kelihatan betapa tertinggalnya anak kita Bener Jadi, jangan baper Kalau baperan, mah, stres Ya, beneran Kita lihat teman-teman sebayanya udah bisa apa Sementara, kan kalau di sekolah spesial neednya ketahuan Di rumah kan, ya ibaratnya enggak terlalu kita bisa lihat gitu Perbedaan dengan teman sebayanya Di sekolah spesial need, ya semuanya juga spesial need gitu Begitu masuk di sekolah, di sekolah umum ya Kurang lebih sama umurnya sama dia Kelihatan betapa jauhnya anak kita Itu kalau enggak, kalau enggak kuat-kuat bisa stres juga loh Iya kan Wah, anak kita udah bisa ini, anak kita bisa apa gitu kan Jadi, bukan, bukan, bukan menjadikan kita menjadi minder misalnya Tetapi merupakan pemicu, memacu kita juga gitu ya Yang motivasi gitu, enggak usah terlalu baper Ya udah emang kondisi anak kita seperti itu Tapi gimana caranya kita bisa men-support Anak kita ini gitu ya Supaya ya bisa berkembangnya bagus lah ya teman-temannya gitu ya Kenalkan anak dengan lingkungan sekolah sebelum bersekolah dimulai Jika diperlukan hal ini dilakukan sesudari, lagi sudah diperpanjang ini Anak-anak ini kan biasanya sulit dengan adaptasi sesuatu yang baru ya Akhirnya timbul, apa namanya, problem behavior Kalau mereka enggak siap, mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan di lingkungan baru Timbulnya problem behavior Jadi kita kenalinnya tuh sebelum anak ini bersekolah Ya, apalagi kalau sekolahnya besar Jadi kita mungkin weekend, Sabtu minggu sebelumnya atau Jumat sebelumnya Waktu open house, sekolah kita datang, kita kelilingin Kalau perlu kita kenalin dulu dengan gurunya Ini gurunya adek, ini loh kalau kamu mau ke toilet Ya, kesini, apalagi kalau udah TK kan mungkin toilet kan terpisah ya Kalau udah SD ya TK juga mungkin sudah lah Ini toilet tuh kalau kamu mau tipis tuh kesini Ini kalau kamu mau makan, makan di sini Ini taruh tempat sepatu Ini taruh tempat tas di sini gitu Jadi, waktu anak masuk itu dia Udah kecepasan dia udah agak berkurang Karena dia tahu apa yang harus dilakukan Kalau misalnya dia pengen tipis Kalau misalnya dia pengen Naruh tasnya di mana Gimana dia caranya naruh kotak makanan Misalnya ya Jadi, dia tuh udah harus tahu gitu Jadi, agak stres gitu Waktu dia masuk pertama kali ke sekolah Ya, abis libur pajak pun Sebaiknya juga dilakukan itu Kemudian latih anak untuk ikuti rutinitas dan kemandian di sekolah Jadi, tadi kan udah tahu ya Bener-bener kita latih dia Bagaimana dia cuci tangan Bagaimana dia mengepak barang-barangnya lagi Setelah dia makan Setelah dia Apa namanya Ngerjain tugas-tugasnya Di mana lagi bukunya ditaruh Waktu dia mau pulang Di mana lagi kotak pinselnya Di mana lagi misalnya Apa namanya Apa aja lah semuanya Yang memang Anak ini perlukan sehari-hari itu Harus kita latih Kalau perlu kita latihkan di rumah Gimana dia ngepak Tasnya dan sebagainya Dengan cepat ya Bukan cuma dia Oh dia bisa-bisa Tapi matanya ke sana kemana Yang meleng-meleng Bentar ngepak bisa sih Cuma 5 menit misalnya Ya udah pada pulang Anak sekolah Jadi bener-bener Ngepak Setelah selesai semua itu cepat Kayak temen-temennya Misalnya Ya itu yang harus kita jari Rutinitas dan kemandiriannya Dekati Kalau saya sih ya Dekati orang tua sekelas Kenalkan dan jelaskan Kondisi anak terhadap Dengan cara yang baik Jadi kalau saya Daripada pengalaman saya Daripada saya diomongin Ya maksudnya ini kan Anak kita adalah Anak yang berbeda Di antara teman-teman yang umum Kalau saya memilih Daripada saya diomongin Mendingan kita Saya kasih tau dulu Kalau saya Jadi kalau biasanya kan Kalau zaman sekarang Apalagi ya Udah ada whatsapp group Daripada saya mendengarkan Orang bisik-bisik di belakang Kalau saya Mendingnya saya Kenalan dulu Saya kasih tau Ini anak saya Anak saya ini ABK Anak saya ini autis Jadi Kita bukannya Minta pemakluman Tapi ya kita memang Harus kasih tau gitu Kalau misalnya Ada hal-hal yang mungkin Anak kita lakukan Karena pasti diomongin Dampak temen-temennya ya Apalagi waktu dimana Masih kecil Yang udah gede juga mungkin Iya kan Oh ini ada anak aneh nih Misalnya dia bilang Jangan marah Emang kenyataannya begitu Anak saya mungkin Agak berbeda Kalau kita pakai bahasa yang baik Berbeda dari anak saya Autis Berbeda Mohon dukungannya Dari orang tua semua Dan dari teman-temannya Dia butuh Misalnya kemampuan bermain Dia senang bermain Tapi dia masih Kadang-kadang Masih belum ngerti Cara main Kita tolong dukungannya Dari temen-temennya Tolongnya kasih tau Anaknya dan sebagainya Jadi Dengan pendekatan seperti ini Menurut saya nih Agak susah kita Di Apa ya Agak susah Maksudnya Orang udah Udah dapat empati dulu Jadi kita nyerang dulu Sebelum diserang Kalau saya dan Biasanya kalau di kelas Itu kan kelihatan ya Siapa yang megang Misalnya ketua Saya kayak ketua Sekarang namanya apa sih Kayak home mom Jadi satu kelas Misalnya ada satu ketuanya Itu Nah coba kita ajak kenalan Kita jelasin kondisi kita Seperti ini Terus kadang-kadang Selain orang Orang tua yang jadi kepalanya Kadang-kadang ada satu lagi Orang yang berpengaruh Kita lihat aja Kita tanya-tanya Ini kan kelihatan Kalau di whatsapp dulu kan kelihatan Siapa yang banyak ngomong Ajakin kenalan Jadi paling enggak Kalau mereka sudah kenal Secara pribadi sama kita Mereka akan sangat sungkan Untuk kayak Apa ya Memojokkan kita Atau memojokkan anak kita Jadi saya sih memilih Untuk pendekatan itu Kemudian Walaupun bukan berarti Kita membiarkan Atau membolehkan Anak kita Berlaku apa saja Tidak Tapi paling enggak Mereka memahami bahwa Oke anak kita mungkin berbeda Autis Tetapi Tolong kasih tahu saya Kalau ada Maksudnya kalau ada Tetap Yang namanya anak autis Harus di arus Mengikuti aturan Tetap ada Jadi jangan Bukan berarti Anak kita Begitu autis Boleh bebas-bebas Enggak Cuma tetap Ada Ada apa ya Kayak ada pemakluman Pemahaman dari mereka Memang anak kita berbeda Tapi kita akan berusaha Menindik mereka Mengikuti aturan yang berlaku Terlibatlah Terlibatlah Dengan kegiatan aktif Sorry Terlibatlah dengan aktif Kegiatan anak di sekolah Tanpa mencamburi urusan sekolah Jadi silahkan aktif Silahkan bilang Oh bu Komunikasikan Kebutuhan anak Di rumah Di tempat terapi Dia kayak gini Tapi jangan pernah Mencampuri urusan sekolah Maksudnya orang Sekolah memutuskan apa Untuk anak Kita lihat dulu Kita kaji Jangan cepat-cepat yang langsung Ah saya gak setuju bu Itu mati anak saya Gini-gini Gak boleh begitu Tetapi didengerin dulu Kita cerna dulu Baru kemudian Kalau memang gak setuju Tolong disampaikan dengan baik Jadi bukan yang Kayak nudu-nudu sekolah Apa namanya Gini loh ya Jujur Saya harus bilang Jujur harus bilang Bahwa sebetulnya Ini saya juga orang atua ABK aja Saya gak tersinggung Jadi saya harap Orang tua juga jangan tersinggung Jujur sebetulnya ABK itu nyusah-nyusahin Di sekolah Di kelas Guru Dengan beban Harus mengajar 20 anak 25 anak Atau 30 anak Terus terang ABK itu ngebebanin mereka Betul Jadi menurut saya Pentingnya kita mempunyai Empati juga kepada guru Dan bahkan banyak guru Yang tidak tahu Atau tidak dibekali sekolah Atau dinas pendidikannya Gimana nangganin ABK Jadi benar-benar Ini kamu terima ABK Karena kan wajib Kalau misalnya di Jakarta Juga udah wajib terima ABK Mungkin di daerah juga Wajib 1-2 orang Tapi gurunya juga gak nanggap Ini ABK mau diapain Sementara dia juga harus Bertanggung jawab Mengajar kepada Teman-temannya yang lain Jadi jangan terlalu kita merasa Harus menyerang guru Atau bater sama guru Mentang-mentang udah bayar Dan sebanyak Enggak Kita tuh harus bekerja sama Kita dalam posisi yang Apa ya Maksudnya sama-sama gitu Berkomunikasi Mencari jalan keluar Kalau memang ditemukan masalah Bukan main asal Luruh-luruh guru Atau asal luruh-luruh sekolah Terus memang asal udah bayar Terus semua harus selesai Jadi kita harus paham juga Anak kita kebutuhannya apa Dan apakah bisa disupport oleh Guru dan sekolah Kalau nggak bisa mungkin kita bekerja sama Apa yang perlu kami bantu Gitu loh Jadi apa ya Enak gitu Oke ada pertanyaan Apa tidak Ini kira-kira Itu yang disampaikan Ngomong gitu aja Udah sejam ya Berapa ada pertanyaan Silahkan Ada pertanyaan Saya tunggu Apa namanya Selamat malam Waalaikumsalam Bu Helzi Bu Duya Ulianti Bu Holly Bu Rinjani Queen Yuk ada lagi Ada apa Ada pertanyaan Saya tunggu dalam beberapa menit Jadi sebetulnya sih Yang namanya sekolah itu Untuk ABK Ya susah-susah gampang juga Mencari yang pas Juga susah-susah gampang Yang penting intinya adalah Bersekolah itu Memang anak harus mengambil manfaat Bukan Kayak prestisnya dari orang tua Apalagi zaman sekarang ya Untuk ABK Bukan cuma ABK ya Maksudnya anak normal aja Sekarang banyak juga Pilihan homeschooling Gitu ya Yang tentu bisa menjadi alternatif juga Untuk ABK Walaupun terserang Kalau saya pribadi ya Untuk anak-anak kecil Utamanya Untuk anak-anak kecil Usia Pregroup TKSD Saya akan lebih memilih Untuk bersekolah Ya Bersekolah Maksudnya ditargetkan Anak ini bisa bersekolah Paling enggak Sampai Dia mencapai SD lah Gitu ya Nanti kalau ke atasnya Gimana nanti kita lihat lagi Nanti gitu Maksudnya saya Kalau disuruh memilih homeschooling Atas sekolah Terus anaknya mesti 5-6-7 tahun Saya emang sekolah Kalau saya Karena di sekolah inilah Mereka belajar Kalau udah siap ya Dengan catatan mereka Paling tidak sudah memiliki Bini malah Saya yang ceritain tadi Terus kemudian Paling tidak dengan bersekolah Mereka benar-benar memahami Tatanan sosial yang berlaku Apalagi Anak-anak Apa namanya Anak-anak Anak-anak tipikal Seusia Seumuran ini Seumuran yang Anak kecil Misalnya dibawa Anak SD lah Kata-kata Biasanya mereka Kalau diajari dengan benar Misalnya diberi pengertian yang benar Mereka itu Lebih terbuka Terhadap adekat Ya Maksudnya Ya memang sekolahnya Gurunya juga harus memberitahu yang baik Bahwa Ini anaknya autis Blah-blah Anaknya begini Ayo kita Apa namanya Kita support dia Bukannya dibully Dan sebagainya Kita juga harus Dapat guru yang bagus Jadi waktu itu Kayak saya Waktu dulu Anak saya masih TK Waktu pertama kali Rehan masuk ke sekolah umum Itu kan Belifilnya Ampun Ampun-ampunan Maksud saya Yang dia bisa Tiduran Tiduran di lantai Terus yang Dia gak ngerti Mau ngapain kali ya Walaupun dia Dia sih Kalau pelajaran Alhamdulillah Gak ada masalah Cuma kan Kebetulan di TK itu Kebanyakan main Kalau di luar Dia kayak gak bisa main Ya kan Jadi akhirnya Kadang-kadang dia tidur-tiduran Dan sebagainya Terus kan anak-anak TK ini Kecil-kecil pada protes ya Bu guru kok Rehan boleh kok saya Enggak Biasanya begitu Kalau anak-anak kecil Kan protesnya begitu Akhirnya gurunya Ngejelasin Ngejelasin Saya juga dengernya itu Dari orang tua Yang lain gitu ya Bukan dari gurunya Gitu Gurunya gak 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 Ini gitu Tapi orang tua yang lain Dari temannya itu Pada ngomong Maksudnya pada bicara Mas saya Iya Karena dibilang Rehan is our special friend Jadi Rehan itu sangat spesial Jadi dia tuh Beda Apa namanya Dikasih pemahaman lah Dengan bahasa anak-anak Bahwa memang Rehan tuh berbeda Mungkin kadang-kadang dia perlu begini Perlu istirahat sebentar Karena tubuh jadi Perlu istirahat Kalau kamu tuh gak perlu Jadi ada hal-hal yang seperti itu Dan kadang-kadang mereka tuh Karena saya kadang-kadang suka dateng Selalu menjemput Rehan Kadang-kadang temen-temennya tuh yang mana-nanya Yang ngajak obrol saya Kenapa sih Kalaupun ulang tahun Dulu Rehan temennya ulang tahun Masih TK Kelas 1 Kelas 2 Emang ulang tahun sering banget ya Diundang Saya selalu dateng Itu kan temen-temen yang pada nanya Kenapa sih Kenapa sih Mereka begitu ya Diceritakan dengan baik Dan anak-anak ini adalah Anak-anak yang sangat polos Yang Ayu dong Rehan kan gak bisa main Kamu ajakin dong main besok ya Biasanya anak-anak ini mau Yang masih umur 4, 5, 6, 7 tahun Apalagi kalau cewek Itu kan mereka terbiasa ngayomi Kalau cewek itu kan mengayomi Jadi saya bilang Kalau saya suka ketemu Rehan di luar Lalu saya di Waktu menuju sekolah Kadang-kadang saya ketemu Anak-anak kecil-kecil ini Temen-temennya Rehan gitu Eh eh anterin nih Rehan nih Gandeng Saya bilang gitu Ya udah Rehan gandeng berdua Gandengan gitu ya Jadi lucu Lucu banget gitu Mereka sangat take care sama Rehan Gitu loh Nah Kalau ada Udomol itu SD itu rata-rata masih begitu Sekarang pun temen-temennya yang sekarang Di sekolah yang sekarang Itu juga masih begitu loh Tapi saya kan gak tau Kalau ABG ABG maksudnya SMP Itu kan udah mulai agak beda Jadi maksudnya Jaman-jaman TK SD Playgroup inilah Waktu dia bener-bener Bisa bermanfaat di sekolah Ingat ya Selama anaknya udah siap ya Bisa bersekolah Terus berusaha Ditarik sama temennya Jadi sekarang udah lumayan Waktu TK tuh Akhirnya dia belajar main Dia udah bisa main Akhirnya jadi bisa main Terus udah gitu Dia sama sekali gak bisa ya Kayak bangsa main Kereta api Mobil Ya kayak gitu-gitu tuh dulu Dia gak bisa sama sekali Sejak dia sekolah Dia jadi bisa Terus Walaupun dilatih di rumah Saya latih Tetapi kan tetep aja Kalau ada temennya Mungkin berbeda suasana Dan terbetulnya Dia juga udah lebih Udah bisa lah Ada kemampuan sedikit-sedikit Itu dia udah lebih nyambung Sama temen-temennya Terus Ya kalau udah gede Nah repot lagi kan Kalau udah ABG Kadang-kadang kita kan Nyuruh anak ABG Juga gak gampang gitu ya Untuk misalnya Ayah hari keren-keren Mungkin nanti Kalau udah rehan ber-ABG Saya juga belum kebayang Seperti apa Nah barulah mungkin Kita bisa berpikir Tahun skuring Tapi selama Masih kecil-kecil Selama dia bisa Bisa bergabung Dengan temennya Sosialisasi dengan temennya Kita ajak temennya Dengan hal yang baik Menurut saya mah Tetap Haruslah dia lewatin Masa-masa itu Sekolah Dengan situlah dia belajar Belajar sosialisasi Belajar aturan Belajar Ya Syukur-syukur dia bisa Mengikuti imitasi temennya Bersosialisasi sama temennya Dan sebagainya Jadi Sebetulnya manfaat sekolah Itu banyak sekali Buat anak-anak ini Dan anak-anak ini juga Enjoy sekolah Kehan mas Enak banget sekolah Ada pertanyaan ya Ibu-ibu Kok dari tadi Belum ada pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan Apakah saya harus pamit Ini maksudnya sudah lewat 1 jam 10 menit Kalau misalnya Saya tunggu berapa menit Kalau gak ada pertanyaan Mungkin saya cukup Sekian Dan ini Terakhir saya Online di grup ini Senang sekali Udah bisa join disini Selama 3 bulan Full Alhamdulillah Kita juga Apa namanya Bersama dengan profesional yang lain Sudah mengenalkan Semacam-macam teknik Untuk ABK Semoga bisa dimanfaatkan Oleh orang tua semua Jangan lupa yang belum bergabung Dengan NP group saya Silahkan gabung gratis Ruri Abafibi Untuk Autisme Juga lihat website saya www.ruri.suryawinata.com Dan juga Jangan lupa beli buku saya Di Feba Behavior Apa Behavior Analysis Membantu anak Autisme dan ABK Menemukan fungsi bahasa Sampai saat ini Mas baru bisa dibeli di Shopee Tapi semoga Dalam waktu dekat Bisa dibeli di toko buku Terdekat Oke Saya tunggu lagi beberapa menit Kalau gak Saya cukupkan Sekian dulu Dan ini kebetulan Nama-namanya Sangat familiar Saya baca yang online hari ini Kita ketemu lagi Jangan lupa ya Di FB group Hari Senin Ataupun semualah Yang belum pernah Join dengan FB group saya Setiap Senin Saya sedang membuat Satu program Bagaimana orang tua Menerapi anaknya sendiri Dengan teknik Abafibi Jadi Belajar sendiri dari saya Dari FB group Dari training online Dari seminar Dari buku Dan ternyata Banyak orang tua Yang berhasil Menerapkan Menerapkan Terapi kepada Anaknya sendiri Kita lihat Kisah-kisahnya Ini udah masuk Minggu ke-2 Minggu pertama Dan minggu ke-3 Minggu depan Minggu pertama Dan minggu ke-2 Itu silahkan Dilihat di website saya Ada rekamannya Oh yang kedua Belum Belum sempat saya Sebelumnya udah saya download Tetapi ada masalah Dengan mau saya cut Gitu depannya Kan ada yang kurang bagus Tetapi nanti Akan saya Apa namanya Saya post Pokoknya Semua Atau kalau belum Ya lihat aja Jadi FB grup saya Disitu ada Oke Terima kasih Bu Dewi Dengan kewangan saya Anak saya Tahun ini sudah 4 tahun Verbal Tapi fokusnya Masih pendek Dan gak Tidak sesuai dengan umurnya Jadi silahkan ibu Apalagi ini jaman covid Ya rasanya juga Kita agak was-was Menyekolahkan anak Yang langsung ketemu muka Jadi mungkin bisa Disiapkan lagi Dalam 1 tahun lagi Kalau anaknya masih Belum pas Bahasanya Saran saya Apalagi anaknya juga Masih 4 tahun Coba ibu Benar-benar Terapi Abah VB Yang intensif Semoga bisa Semakin pantat Fungsi bahasanya Dan juga Cara dia berkomunikasi Dalam 1 tahun ini Sehingga tahun depan Waktu dia udah 5 Benar-benar Dia sudah Siap bersekolah Jadi Lebih baik Kita menunggu Mundur Sampai anak siap Daripada kita Memaksakan Anak Sesuai dengan umurnya Tapi dia gak siap Tergantung sih umurnya Apakah saya lihat Kalau umurnya masih 4 tahun Menurut saya sih Ibu siapin lagi Sekarang Benar-benar Apalagi emang udah susah lah Jaman covid Kayaknya gak mungkin sekolah Jadi Siapin dulu Benar-benar Terapi intensif Jadi bukan berarti Di rumah terus dianggurin Apalagi emangnya masih 4 tahun Benar-benar Terapi abah Vipi yang intensif Sampai Insya Allah Tahun depan Dia siap sekolah Benar-benar Dia udah siap Jadi udah tinggal Setret Gitu Udah tinggal Bisa berkembang Di sekolah Sekolah tuh penting ya Tapi kalau misalnya Ibu ngomong Anaknya udah 7 tahun Mungkin Saya juga prefer Gak apa-apa Dia perlu sekolah Tergantung anaknya nih Kalau anak udah gede Makanya saran saya Walaupun misalnya diturunin Ya jangan terlalu jauh Gitu ya Maksudnya jangan ya Anaknya udah umurnya 8 tahun Masuknya ke umur 5 tahun Itu kadang-kadang Badannya aja udah jauh lebih besar Ya itu kan tuh ada Kendala-kendala tersendiri Jadi memang Sangat tergantung Dari perkembangan anak Anaknya Dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga bisa ditutupkan Apa ini Anak ini siap Atau enggak bersekolah Gitu ya Jadi banyak sih faktornya Salah satunya Kalau benar-benar pengen tahu Ya di-assess di Oke terima kasih atas perhatiannya Saya rasa udah cukup ya Tidak ada pertanyaan lagi Kak Terima kasih atas kesempatannya Ini Bu Sinta Ini kebetulan Bu Sinta Kayaknya masih online Terima kasih kesempatannya Saya udah berbagi Dan sharing disini Kita jumpa lagi Buat semua Yang ingin bergabung Di FB Group Ruri Apa Fibi Untuk Autisme Akan selalu ada Training online Atau Bahasan-bahasan baru Yang semoga insya Allah Selalu menarik Oke Selamat malam Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye